Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel by Insain Oke semuanya semoga dalam kondisi sehat dan semoga dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezeki amin Oke salam otomotif bagi teman-teman semuanya salam DIY kali ini saya ya kita belajar bareng akan saya videokan cara atau tutorial untuk melakukan salah satu perawatan untuk mesin diesel ya ini adalah purging purging diesel Oke eh dengan alat yang sederhana nanti temen-temen bisa bikin sendiri ya kalau kita beli alatnya sebenarnya ada di di marketplace tapi kalau enggak salah saya lumayan juga harganya ya 150.000 sampai 300.000 juga tapi secara fungsi akan sama saja dengan menggunakan potol bekas air mineral kita hanya memerlukan ini selang ya ini selang selang air sebenarnya selang air di toko material banyak satu meter paling hanya 5000 kita buku 2 meter cukup kemudian ada ini eh kran kran ini kran bensin bisa dibeli di lengket variasi motor harganya paling 20.000 itu kemudian ada dua ini dua filter ini 5000-2000 ya dan paling nih ada napple ini nggak harus pakai napple ya temen-temen misalkan pakai lem bakar aja bisa cuma kalau pakai lem bakar batikan hanya sekali pakai kalau pakai napple ini ini masih bisa dipakai berkali-kali begitu kemudian semikelnya yang saya pakai ini sebenarnya teman-teman silahkan mau pilih semikel apa merek apa silahkan ini hanya salah satu contoh saja ya kebetulan saya menggunakan semikel yang paling murah di pasaran dengan merek GST52 purging diesel disini keterangannya adalah satu untuk membersihkan injektor atau nozzle untuk meminimalisir knocking atau ngelipik ya kemudian koncangan koncangan mesin mestinya bergetar mereduksi smoke mereduksi asap dan emisi gas buang dan ini untuk merestorasi atau mengembalikan lagi power dan yang terakhir adalah untuk memudahkan dalam stator di pagi hari ya disini juga ada petunjuknya semua petunjuknya ini secara global ya nggak begitu detail detailnya kita praktekkan barang-barang oke ya teman-teman eh disini ada dua selang ya selang yang ini yang atas ini nanti kita sambungkan dengan ini ya ini kebetulan unit yang saya pakai contoh adalah untuk inova diesel bisa juga untuk mobil mobil Fortuner Hilux itu juga bisa ya Hiice juga sama yang masih kode mesinnya KD ada dua KD ada satu KD nah ya tapi yang 2GD juga semuanya secara ini sama pula ya cuma beda konstruksi saja ini berarti kita sambungkan ke saluran atau pipa yang masuk ke ke dalam ke dalam suple pump kemudian saluran bilasnya kita juga ambil ini ada ada saluran bilas ini kita lepas kita lepas saluran bilas saluran bilas itu jajaran ya atau persebelahan dengan saluran yang dari tangki BBM ini juga sebenarnya masuknya ke tangki BBM lagi tangki bilas eh saluran bilas kita lepas ya ini kemudian ini kita hubungkan atau kita sambungkan ke selang ke selang yang satunya ya jadi saluran bilas ini fungsinya adalah melepaskan sisa dari bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor itu sisanya di alihkan melalui saluran bilas seperti ini ya oke lanjut setelah terpasang dengan baik ya kita tuangkan semikalnya tapi jangan lupa kita tutup dulu tutup dulu kita buka hati-hati ya ini keras sekali jangan sampai kena mata kena anggota badan yang lain kita tuangkan ini kapasitasnya sekitar 400 mili ya ya setelah terpasang ya untuk kedua selangnya untuk saluran bilas kita taruh di atas ya nanti akan naik pula ke atas itu yang pertama terlakukan adalah kita buka full untuk kerangnya biarkan biarkan semikal ini mengalir ya sampai ke bawah selanjutnya kita stator mesin ya seperti biasa oke biarkan aliran ini mengalir ya nah ini ini berarti alirannya sudah sirkulasinya sudah bagus ya ini bah masuk nanti kita kita biarkan sampai habis tapi jangan sampai habis betul-betul habis ya teman-teman ya nanti sampai sini aja maksimal jangan sampai pol karena nanti kalau terjadi kalau teman-teman sampai habis nanti nanti angin akan masuk akan masuk angin dan tentunya akan menyelitkan kita pada saat melakukan stator karena di supply pump nya itu akan terjadi akan terdapat udara ya ini mungkin kurang lebih ya sekitar 15 sampai 20 menit nah filter ini berfungsi untuk menyaring jika ada kotoran-kotoran atau terak-terak karbon yang yang sudah lepas ya jadi teman-teman ketahui untuk fungsi dari kurjing ini satu untuk membersihkan nozzle atau injektor yang pertama yang kedua juga nanti ruang bakatnya akan bersih pula karena akan rontok oleh semikel ini kemudian sitting clamp itu juga akan bersih pula nanti teman-teman bisa sesekali injak gas dengan RPM sampai 2000 ada beberapa kali gunanya untuk lebih memaksimalkan kurjing ini ya sesekali teman-teman bisa tahan gas di RPM 1500 sampai 2000 ya ini ya bisa menggunakan alat bantu berupa batu untuk mengganjal ini untuk memaksimalkan dalam proses kurjingnya ya mesin akan meraung lebih tinggi dan proses kurjingnya pun akan lebih cepat dan semakin tinggi suhu mesin itu hasilnya akan semakin bagus pula ini teman-teman bisa lihat airan ini lama-kelamaan lebih teruf ya lebih teruf dari sebelumnya ini menandakan proses proses kurjingnya itu juga sudah berjalan dengan baik nanti kita tunggu sampai segini ya sampai di atas tutup ya kalau kita lihat dari bagian penalpot seperti ini ya ini baunya beda ya baunya beda dengan bau pembakaran solar ya bau pembakaran solar ini baunya agak pedih di mata kemudian untuk jelaganya smoke-nya memang minim sekali ya beda dengan solar itu lebih hitam pekat ini tidak karena dengan RPM sampai 2000 biasanya sudah agak ada asap hitam tipis tapi ini sama sekali tidak coba kita geber kita belayar yuk ya ini caranya sudah akan habis ya ini kalau sudah sampai segini teman-teman bisa matikan mesin gitu ya oke seperti itu prosesnya ternyata tidak sampai sepempat jam ya sekitar 10 menit selesai ya setelah dimatikan mesinnya tanggal pertama kita tutup dulu untuk ininya ya untuk kerannya oke kemudian yang kedua yang di saluran bilas ini kita lepas agak tidak bersacaran kita tekuk dulu seperti ini kita tekuk terus kita masukkan ke atas lagi ya nah nah oke oke lalu kita pasang ke saluran yang ketangki kita kencangkan klangnya nah ini agak hati-hati untuk yang bagian ini sama kita tekuk dulu seperti ini klaimnya kita kendorkan hati-hati ya untuk melepasnya jangan sampai mengenai mata muka atau anggota badan yang lain karena ini sifatnya panas kalau di telapak tangan masih agak mending ya tapi kalau di kulit yang lain itu akan panas ini langsung kita colokkan kesini oke setelah itu jangan lupa dikencangkan sebelum kita start kita pompa dulu sampai benar-benar keras sudah keras tinggal kita start ya oke sudah eksekusi selesai setapnya pun mudah oke selesai sudah nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah oke semoga video ini bermanfaat saya akhiri jualan-jualan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati